Sorcerers, tentunya kalian masih ingat kan dengan kasus perampokan yang terjadi di salah satu rumah di Pulau Mas, Jakarta Timur dimana para perampoknya itu menyekap 11 orang di sebuah kamar mandi berukuran kecil hingga beberapa di antaranya meninggal dunia karena kehabisan oksigen buat yang sudah lupa atau yang belum tahu sama sekali sini-sini, MinSource jelasin kronologinya Hai Sorcerers, selamat datang di channel ClickSource dan sekarang kita berada di segmen LMD, Lorong Misteri Dunia segmen dimana kita akan membahas dunia-dunia yang penuh misteri yang bisa bikin bulu kudu kita meninding Di episode kali ini, kita akan membahas kasus perampokan di Pulau Mas tahun 2016 Pada Senin 26 Desember 2016, diketahui para pelaku telah mematau rumah milik Dodi Triono seorang insinyur lulusan Universitas Indonesia yang berprofesi sebagai arsitek Dodi juga dikenal hobi mengoleksi mobil-mobil mewah di rumahnya Sekitar pukul 14.27 waktu Indonesia Barat, para pelaku mendatangi rumah Dodi di Jalan Pulau Mas Utara nomor 7A Jakarta Timur menggunakan satu mobil berjenis Suzuki R3 dengan plat nomor palsu Para pelaku kemudian mengambil kesempatan masuk ke rumah Dodi Usai sang sopir membuka pagar rumahnya karena hendak pergi Pelaku yang pertama kali masuk adalah Ramlan Butar-Butar Dia menodongkan senjata api kepada sopir tersebut sambil memaksa masuk ke dalam rumah Setelah berhasil masuk ke dalam rumah, Ramlan kemudian kembali menodongkan pistolnya kepada pembantu Dodi dan meminta pembantu tersebut untuk menunjukkan kamar tidur Dodi Tak lama, ketiga rekan Ramlan masuk ke dalam rumah Keempat perampok tersebut kemudian mengumpulkan orang-orang yang ada di dalam rumah untuk kemudian dikumpulkan di ruang tengah sambil diintimidasi dengan pistol Usai mendengar keributan, anak pertama Dodi Diona Arika keluar dari kamar yang berada di lantai dua rumah tersebut Kemudian salah satu pelaku menghampirinya dan menyeret Diona Bahkan hingga memukul kepala Diona dengan gagang pistol Setelah dikumpulkan, mereka semua yang berjumlah 10 orang digiring ke dalam kamar mandi berukuran 1,5 meter x 1,5 meter persegi Saat pertama kali para perampok masuk, Dodi memang sedang tidak ada di dalam rumah Namun, sekitar pukul 14.35, Dodi tiba di rumahnya Ya karena nggak mampu melawan, akhirnya Dodi juga digiring ke dalam kamar mandi Total ada 11 orang yang ada di dalam kamar mandi tersebut Para perampok juga merusak gagang pintu kamar mandi itu dan membuang kuncinya entah kemana Selanjutnya, para pelaku menggeledah semua ruangan di rumah Dodi dan membawa barang-barang berharga milik pengusaha properti tersebut Setelah menggasak barang-barang Dodi, mereka pergi dari lokasi untuk melarikan diri Keesokan harinya, tepatnya pada 27 Desember 2016, sekitar pukul 9 pagi Kerabat bernama Sheila Putri menyambangi rumah Dodi Dia curiga dengan kondisi rumah karena mendengar suara minta tolong dari arah kamar mandi Dia kemudian melapor ke pos polisi Kayu Putih Satpam dan polisi kemudian datang ke rumah Dodi dan berusaha keras untuk membuka pintu kamar mandi itu 11 orang tersebut kemudian dikeluarkan dari ruang sempit dan pengap Namun sayang, 6 di antara mereka sudah tidak bernyawa karena kehabisan oksigen Menurut kesaksian security, saat pintu kamar mandi dibuka pertama kali terlihat 11 orang itu sudah saling tumpuk Hal ini juga dikarenakan para perampok itu mematikan lampu dan heksos kamar mandi tersebut Ada pun kelima korban yang tewas di lokasi adalah Dodi Triono, Diona Arika anak pertama Dodi, Dianita Gemma anak ketiga Dodi, Amelia Kalista yang merupakan teman dari Dianita, serta Yato, sopir Dodi Sementara itu, korban yang tewas saat di rumah sakit adalah Tasrok yang juga merupakan sopir Dodi Ada pun korban yang selamat adalah Zaneth Kalila anak kedua Dodi, lalu Emy, Santi, serta Windy yang merupakan pembantu rumah tangga Rabu 28 Desember 2016, pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, polisi beraksi menangkap Ramlan, Erwin, Yuspane, dan Sinaga di Gangkalong, Bojong, Rawalumbu, Bekasi, Jawa Barat Namun, Ramlan tewas usai ditembus timah panas di bagian kakinya Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti antara lain uang rupiah, uang Thailand, 5 handphone, STNK, jaket, tas, topi, jam tangan Rolex, dan 2 kunci motor, serta kemeja putih Setelah 1 tahun kejadian, hakim memutuskan untuk memberi hukuman mati kepada para pelaku tersebut Untuk mengenang kembali kejadian ini, yuk Sorcerz kita kirimkan doa untuk para korban Berdoa dimulai Nah Sorcerz, itulah bahasan LMD Lorong Misteri Dunia, episode kasus perampokan rumah di Pulau Mas Jika Sorcerz punya pendapat lain, silahkan komen di kolom komentar ya Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel KlikSource ya Kalian juga bisa follow sosial media kita untuk dapetin konten fresh setiap harinya Sampai ketemu di episode Lorong Misteri Dunia selanjutnya Terima kasih telah menonton